Jadi pengurus bank sampah? Siapa takut? Sebagai sebuah organisasi, bank sampah juga perlu banget yang namanya pengurus. Ya, kurang lebih sama seperti bank pada umumnya yang punya kepengurusan, seperti penyerima tamu, teller, customer service, atau kepala cabang. Kalau mereka nggak ada, pasti bank nggak bisa berfungsi dan situasi jadi kacau. Nah, kalau di bank sampah, seperti apa ya kepengurusan dan pembagian tugasnya? Yuk kita lihat! Untuk melaksanakan tugasnya, bank sampah harus memiliki struktur kepengurusan, yaitu ketua yang bertugas untuk mengawasi kegiatan masing-masing seksi, mengevaluasi keuangan bank sampah, serta bertanggung jawab atas kerjasama dengan pihak lain. Sekretaris, yang bertugas untuk membuat inventaris sarana dan prasarana bank sampah, serta mencatat stok sampah berdasarkan data pembelian. Bendahara atau kasir, yang bertugas untuk membuat laporan harian dan bulanan tentang penerimaan dan pengeluaran keuangan, serta memberikan gaji karyawan sesuai persetujuan ketua. Bagian pencatatan, yang bertugas untuk memasukkan nilai sampah dari hasil penimbangan ke buku tabungan nasabah, menulis dan merekam hasil penimbangan maupun penjualan ke buku besar, serta memasukkan data pembelian dan penjualan ke dalam komputer. Bagian penimbangan, yang bertugas untuk menimbang sampah dari nasabah dan memberikan harga pada masing-masing jenis sampah, serta menimbang sampah yang akan dijual kepada penampung. Dan bagian pemilahan, yang juga tidak kalah penting tugasnya, untuk memilah dan mengemas sampah sesuai dengan jenisnya, sehingga siap untuk didistribusikan. Untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik, bank sampah perlu mendapat dukungan loh dari pengurus kawasan, ketua rukun warga, dan juga lurah setempat. Bentuk dukungannya dapat berupa penentuan pengurus, legalitas bank sampah, ketersediaan lahan, dan juga sarana dan prasarana operasional. Dukungan dari pemerintah RW, yaitu dengan membentuk kepengurusan bidang pengelolaan sampah atau BPS di tingkat RW, yang memiliki tugas menyelenggarakan pengelolaan sampah melalui bank sampah. Selain itu, warga masyarakat juga bisa mendukung dan berperan aktif dalam kegiatan bank sampah, dengan cara bergabung sebagai nasabah. Bahkan bisa juga loh kalau mau ikutan jadi pengurusnya. Nah, dengan adanya kepengurusan yang lengkap dan aktif, serta mendapatkan dukungan dari banyak pihak, bank sampah dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal, sebagai sarana edukasi pengelolaan sampah, perubahan perilaku masyarakat, dan pelaksanaan sirkular ekonomi sampah. Ayo dukung dan berperan aktif mensukseskan program Bank Sampah, supaya bersih lingkungannya, bahagia warganya. Pesan ini disampaikan oleh dan didukung oleh... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.